Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Wira Steward Oke Bransis saat ini kita berada di halte Senen Dan sekarang di belakang aku Sekarang sudah agak terasa ya Halte apa namanya Senen Sentral sekarang sudah Tampak terangkanya ya Ini sudah lama dari bulan September Dan sekarang ini sudah menjelang akhir Maret ya 2023 Ini merupakan hari Tarih Berarti 4 hari puasa ya sekarang Bransis Oke gak ngerasainya sudah nampak rangkanya Dan gue gak sama juga nih nanti deh Apa halte Senen Sentral ya Nanti kita akan eksplor dulu Dan nanti akan aku lanjutkan Habis solat kasar ya Baru kita coba eksplor Kita lihat di sini ya Ini bagus banget nih Halte Senen Sentral Oke Bransis penasaran Let's go Ya Bransis by the way Ini kan adalah halte Senen Sentral ya Nah ini masih dalam tahap revitalisasi Sudah lama ya kita gak nge-review itu Halte Apa namanya Senen Sentral Jadi makanya sekarang rute 6H itu lewat ke Atrium Sementara Dan by the way Kalau di halte Senen Sentral Dia ada Musola ya di sini Oh iya by the way Kalau di rute 2A 2A itu sekarang Setiap hari ya Bransis Dan by the way Itu dia Tiak Witang Untuk rute 2A Jadi dia tidak lewat Atrium 2A tuh kayaknya sampai Monas atau Oh gak gak Sampai Rawabuaya Tetap sama Tapi dia lewat Witang Nah ini adalah Pasar Jaya Senen ya ini Bransis Wah ini udah mau menjelang mendung sih Hahaha Oke Ini kan adalah JPO Piano Aku kan pernah mereview halte Senen ya Dan JPO nya Kita coba lihat di sini Oke Ini luar biasa ini Ya memang lebih deket Kita turunnya ke Senen Kalau kita lihat perkembangan halte nya nih Ini keren banget ini halte nya Dan itu ada bus wanita ya Itu main kalau di hari weekend ada bus Khusus wanita Oke ini adalah 2A Oke ini adalah 2A Ini ada Corridor 2 nih Yang ke Monas Tapi ini lewat Juande ya Bransis Dia muter lagi nanti ke Monas Ke Kuitang juga sih Hahaha Nah ini kan aku udah pernah mereview halte Senen ya Dan ini memang sangat luas banget sih Untuk halte Senen Nah jadi untuk halte Senen Sentral Ini bentuknya unik banget ya desainnya Gue gak sabar nanti kayak apa halte barunya Gak kerasa ya kita sudah nampak ada kerangka ya Hahaha Luar biasa Oke Jadi ini kan kita berada posisinya di halte Senen Dan ini kayaknya jauh lebih besar sih Kalau menurut aku Daripada halte Senen Sentral yang dulu ya Bransis Ini udah lama loh Sejak dari bulan September ini Nah ini ada rute Jisenen ya Nah jadi kalau kamu misalnya mau ke stasiun pasar Senen Sebenernya bisa kamu turun di halte Senen Tapi kita harus jalan kaki sih Jalan kakinya lumayan agak jauh sih Tapi gak begitu jauh banget sih Paling 300 meter dari halte Senen Hingga ke stasiun besar pasar Senen Tapi kalau di terminal Senen itu lebih dekat ya Karena dia dekat dengan stasiun pasar Senen Oke kita coba keluar ya Kita mau keluar dari halte Senen Ya jadi ini udah mau menjelang mendung ya Bransis Di kawasan Senen Ini kita berada di Sipang 5 Senen Kita coba eksplor ya Wah ini memang Ternyata kita udah mau mucin sih Ini sekarang udah hampir jam 4 sore Ya ini Senen Ya bener Ini masih lantai yang kaleng-kaleng ya Belum diganti lantai keramik Mungkin kalau bareng ini ya Halte Senen Sentral Kalau ini kan halte Senen aja Yang kita tadi turun Nah sekarang ini yang disebelahnya itu namanya Senen Sentral Yang biasanya melayani koridor utamanya yaitu koridor 5 Nah ini kita keluarnya lewat sini Dan disini by the way ini terakses ya Dia dengan ini Senen Jaya Ini ke pasar kayaknya nih Aksesnya dari JPO nya Oke ini tangganya Nah ini dia adalah halte Senen Sentral ya Nah ini Ini masih dalam tahap progres Ya bener Ini dia masih dalam tahap pembangunan Berakses Nah kita lihat ini ya Wah keren Nah ini ada lantai akses ya Itu berakses Nah itu Ini kemungkinan akan terakses dengan ini Ini kan tempat aksesnya ke Halte Senen ya Francis Oke nanti kita lihat aja Kalau misalnya sudah rampung Eh kita turun dulu nih Kalau kita lurus ke sana Kita juga jalan ke Terminal Senen Agak lumayan sih Kalau Terminal Senen itu Nah jadi kita bisa lihat disini ya Wah keren ini Ini masih dalam tahap pembangunan ini Oke Masih dalam pembangunan Di dalam progres pekerjaan Gitu ya Nah ini adalah lantai aksesnya ini Yang di jembatan ini Jembatan JPO nya Ini ada aksesnya ini ya Akses lantainya itu Nanti ke Halte Senen Sentral Jadi kemungkinan Dia ada dua lantai Kalau gak salah ini Atau cuma ramp ya Kalau kita lihat gitu Ya ini memang deket banget ya Dengan Halte Senen Ini kan dia sudah lama ya Sejak dua tahun ini Halte Senen ini itu kan dipakai Di tahun 2021 Nah di depan aku Kalau Senen Sentral itu Memang deket banget ya Dengan Plaza Atrium Jadi kalau misalnya Kamu mau main-main ke Plaza Atrium Aku kan pernah nge-review itu ya Dengan transportasi umum Tapi Untuk sementara Kamu turun itu di Ini Atrium Jadi kemarin aku Pernah nge-review nya itu Apa namanya Aku pernah nge-review itu Kalau gak salah Di Ini Waktu aku Posisi itu dari Matraman baru Jadi kamu harus transitnya itu Ke Kuitang Baru naik yang 3ST Yang ke arah Budi Utomo Kalau kita dari Matraman baru Wow Keren ini Luar biasa Oke Kita coba Jalan ya Kita muter dulu nih Soalnya aku gak mau lama-lama Soalnya ini bentar lagi Dah mau hujan juga nih Dan enaknya disini Kalau di kawasan Senen Ini banyak tanaman ya Disini Wah Ini keren banget Ini subur banget Ini Nah Ini adalah JPO yang Berbentuk piano ya Disini Ya ini besar banget Halte senen Kalau aku lihat ini Luar biasa banget ini Oke Tadi panas juga Tadi siang panas ini Sekarang sudah agak mendung nih Di jam 4 ini Nah itu ada Akses lift ya Dan bedanya dengan halte Senen sentral yang dulu Halte senen sentral sekarang itu Sudah ada lift ya Kalau kita lihat itu Sudah tersedia pembangunan Ini Lift Biasanya kalau lift itu Agak lama sih prosesnya Mungkin kan halte nya dulu Baru Fasilitas lift nya Baru dinyalakan Nah Ini dia Oh Ini Keren ini Kerang kayu Sudah nampak ini Luar biasa Oke Ini luar biasa banget Ini Halte nya Sudah Kerang kayu Keren-keren banget ini 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 masih dalam Pekerjaan disini Nah ini Kita sisinya Berada dekat JPO ya Nah Nanti kita akan jalan Ke Plaza Atrium Oke Ini masih dipagari juga sih Dan Ini memang Sudah lama banget ya Sejak dari bulan September Yaitu September Oktober November Desember Januari Februari Sudah 7 bulan loh Jadi sudah 7 bulan loh Ini sudah Nampak rangkainya Halte nya Luar biasa banget Jadi untuk sementara Kita lewat sini ya Untuk jalan kakinya Untuk akses Ke jalan kaki Oke Kita akan jalan Ke Plaza Atrium nya ya Wow Yang keren Keren Ini keren banget Bro dan sis Luar biasa Ya benar ini Ini kita berada Di lintas Bawah Senin Ini ada Kimia Pharma ini Nah ini adalah Plaza Atrium Soalnya kemarin Aku pernah mereview Ini ya Plaza Atrium Dengan Transjakarta Maksudnya Akses yang Lebih mudah Jadi Untuk sementara Kamu itu Turunnya di Halte Atrium Kalau lebih dekat Nanti tinggal Masuknya itu Di lobby Utara Eh lobby utara Ya lobby utama Lobby utama Sorry Ini kayaknya kita gak nampak Soalnya pagarnya agak tinggi banget sih Cuma kita lihat itu Ada kanopinya itu Kalau kita nampak gitu Nah Rupanya dekat juga sih Kalau halte Senin Mungkin sih bisa Cuma Kan aku tadi itu Naik 5C ya Waktu pernah Nge-review Plaza Atrium Jadi ya Kalau 5C ya Kita turunnya di Kuitang Transit baru naik Yang 3ST Yang Budi Utomo Kecuali kalau kamu naik Corridor 2 ya Yang ke Senin Mungkin ini Kalau halte Senin Juga gak jauh juga sih Akses ke Ini Ke Plaza Atrium Oke Ini adalah Route ke Corridor 2 Keduh banget ya Nah ini adalah Trotuar di kawasan Plaza Atrium Oke Ini dia Nah ini adalah Haltenya ya Kalau kita lihat Nah ini adalah Halte Senin Sentral Ini kayaknya Satu lantai Yang dua lantai Itu mungkin yang Akses ke ini Ke halte Senin Nah ini dia Kita lihat Oke ini udah Bagus ya Haltenya Jadi saat ini Yang masih belum buka Itu adalah Halte Jembatan Gantung Pulau Gadung Sama Kaliders Yang sisi Keberangkatan Sama ini Halte Senin Sentral Kayaknya Ragunan juga termasuk Yang ada Yang dipagar itu Ya Ragunan Sisi yang Melayani rute Corridor 5N Dan 6N Waktu itu kan Kita turunnya itu Di halte Temporarily ya Yang Ragunannya Jadi kemungkinan itu Juga akan direvitalisasi Juga sih Oh iya Kapung Melayu juga termasuk Oke Wah ini bagus sih Tempatnya Wih Luar biasa ini Lintas bawah Senin Oke Nah ini kita bisa lihat disini ya Wah Keren ini Bransis Luar biasa Nah jadi kayak gini Untuk halte Senin Sentral ya Bransis Untuk progres Levitalisasi Ini kemungkinan nanti Akan ada akses Ini kalau kita keluar Dari halte Senin Sentral Mungkin kalau kita dari halte Senin Mungkin akan Nyebrang ke halte Senin Sentral Baru keluarnya lewat sini Halte Senin Sentral Halte Senin biasa ya Misalnya kamu naik 2 Atau 2A Nah itu bisa turun Eh turun Maksudnya pindah ke halte Senin Sentral Keluar disitu Baru kita bisa langsung akses ke Ini Ke Apa namanya Plaza Trium Senin Oke Ini udah bagus banget ya Untuk halte nya sekarang Luar biasa ini Dan pagarnya selalu warna biru Gitu sih Dan kerangkanya itu Tiang-tiangnya Ini kan sudah nampak ya Dan ini belum dipasang tembok ya Atau dinding gitu Oke ini ada rute 1P Ya oke Oke Francis Mungkin itu aja Untuk vlog mengenai Suasana ini ya Perkembangan progres Halte Tras Jakarta Dalam revitalisasi ya Yaitu halte Senin Sentral Ya oke Sebelum aku tutup Pastikan jangan lupa Di like share komen Dan Jangan lupa tekan tombol subscribe Bisa tanda tombol loncengnya Francis Oke jadi kayak gitu ya Untuk halte ini ya Halte Senin Sentral Gak kerasa ya Ini sudah nampak rangkanya Dulu waktu itu Masih tanah sih Waktu masih bulan Desember Nah sekarang di bulan Sekarang udah bulan Maret ya Di akhir Maret Ini betul-betul udah mau April ya Dan ini kayaknya Udah hampir 7 bulan loh Haltenya Dan itu kan ditutupnya tuh Kalau nggak salah Bulan September 2022 Nah Jadi mungkin ini haltenya Suatu saat akan lebih luas Daripada halte yang jadul ya Kalau halte jadulnya itu kan Udah kaleng-kaleng Udah karat Nah ini mungkin akan ditata Sebagai halte yang Sangat futuristik Dan sangat modern banget Ini dengan sis Nah gue gak sabar banget Ini nanti halte kayak apa Dan Soalnya kan udah gak perlu lagi Direkturansasi Kalau halte Senin Soalnya kan udah lama Sejak dari tahun 2020 Hingga 2021 Itu udah bisa dipakai Nah Jadi ini akan Lebih mudah ya Apalagi sangat Instagram Bipul banget ini Ya Masa halte Senin Sentral Jelek ya Dibandingkan halte Senin Ya ini kan Senin Sentral Sudah seharusnya Direkturansasi sih Ada agak Supaya lebih kece Gitu lah Nanti akan tersambung Dengan CPU Senin Ya itu aja ya Dan Oh iya Kalau halte Senin Sentral Sebenarnya kamu bisa Ke stasiun ini ya Tapi harus jalan sih Kalau kita ke stasiun Pasar Senin Lumayan Ya ini kayaknya Lebih dari 200 meter Kita jalan dari halte Senin Jika ke stasiun besar Pasar Senin Kecuali kalau kamu Turun itu di halte Eh sorry Turunnya di Terminal Senin Kalau Terminal Senin Lebih dekat ya Dengan stasiun Pasar Senin Oke itu aja ya Dan terima kasih Jika menonton di channel Wira Sitiwak Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh